Ya, setelah tersambung Jalan Raya Gubeng, rencananya akan difungsikan kembali mulai pagi ini. Dan disana sudah direkan kami, Mahesa Nugraha, di lokasi. Mahesa, apakah pembukaan kembali Jalan Gubeng sudah dilakukan? Silahkan, Mahesa. Ya, kondisi Jalan Raya Gubeng, pasca amblesnya beberapa waktu yang lalu, kondisi saat ini sudah mulai tersambung kembali 100%. Ya, ini memang terjadi karena pemerintah kota Surabaya terus melakukan pengaruhkan dan juga recovery selama 24 jam full tanpa henti untuk bisa merecover. Dan hasilnya, hari ini Jalan Raya Gubeng sudah bisa tersambung dan juga sudah mulai teraspal. Ya, kondisi saat ini memang sudah mulai teraspal, tapi petugas yang ada di sini juga terus melakukan pengecekan, uji-kajian, dan juga melakukan pembahasan yang ada di lokasi agar nantinya Jalan Raya Gubeng ini benar-benar bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Memang rencananya, hari ini pemerintah kota Surabaya bersama dengan kepolisian dan juga dinas perhubungan kota Surabaya akan melakukan uji-coba penggunaan Jalan Raya Gubeng pasca tersambungnya kembali Jalan Raya Gubeng ini. Hal itu untuk mengecek dan memastikan kondisi ini apakah benar-benar layak dan sebagainya. Tapi meskipun akan dilakukan ujian atau uji-coba, tapi tidak semuanya, tidak semuanya dilakukan uji-coba karena hanya sebagian saja. Karena satu sisi yang masih di dekat proyek tersebut masih dalam proses pengerjaan. Total dari proses 5 hari pengaruhkan ini ada lebih dari 1.600 dam truk pasir sirtu yang dikerahkan pemerintah kota Surabaya untuk mengebut proses pengerjaan dan juga penyambungan Jalan Raya Gubeng Surabaya ini. Dan kita semua berharap Jalan Raya Gubeng Surabaya ini bisa kembali dilalui oleh masyarakat Surabaya dan bisa dimanfaatkan kembali untuk menunjang aktivitas masyarakat Surabaya kemudian hari. Demikian yang bisa saya laporkan.